Intro Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi semua pemisah Klavos Sebelumnya mari kita berdoa Kami percaya bahwa kehidupan kami terus ada di dalam tanganmu Engkau lah yang mengetahui dari awal sampai akhir perjalanan hidup kami Oleh karena itu Bapak, biarlah engkau terus memberikan firmanmu bagi kami Agar kami mau terus mengalami kehidupan yang berkemenangan di dalam engkau Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Bagian kebenaran firman Tuhan, kita pinjil Yohanes 21 ayatnya yang ke-18 demikian bunyinya Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri Dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki Tapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu Dan orang lain akan mengikat engkau Dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki Demikian jawab pembacaan firman Tuhan Pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan Saya ingin bertanya kepada saudara, percayakah saudara Kalau perjalanan hidup saudara dan saya dari awal sampai akhir Semua sudah ada di dalam pengetahuannya Tuhan Artinya tidak ada di dalam hidup kita yang tersembunyi dan rahasia bagi Tuhan Dialah yang menciptakan kita, maka dialah yang menentukan masa depan kita Dan dialah yang tahu siapa kita di dalam perjalanan kehidupan kita Oleh karena itu, saudara dan saya, marilah kita memberikan hidup kita bersandar kepada Tuhan Untuk terus bagaimana hidup kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Karena hanya dialah yang mengetahui perjalanan kehidupan saudara dan saya Belajar lewat pembacaan kebenaran firman Tuhan Dimana Yesus tahu betul akan kehidupan daripada si Petrus Dikatakan waktu Yesus berkata kepada Simon Petrus Dia berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya Ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri Dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki Tetapi jika engkau sudah menjadi tua Engkau akan mengulurkan tanganmu Dan orang lain akan mengikat engkau Dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki Apa yang dikatakan Yesus kepada Simon Petrus Ini merupakan satu pernyataan Bahwa Yesus sudah menyampaikan kepadanya tentang akhir hidupnya nanti Dimana firman Tuhan mencatat Dikatakan waktu Petrus hendak meninggal Dia berkata bahwa Jangan salibkan dia seperti Yesus Tetapi terbalik Kepalanya ke bawah dan kakinya ke atas Dia tidak mau seperti Yesus yang kepala ke atas Kaki ke bawah Alasannya Karena baginya Tidak layak Untuk dia Seperti Yesus Disini Yesus ingin menyampaikan Tentang akhir hidup Daripada si Petrus ini Berarti Yesus tahu persis Tentang kehidupan si Petrus ini Bahwa Apa yang dia lakukan Mulai dari penyangkalan Sampai nanti dia mati Semua itu sudah atas pengetahuan Allah sendiri Pertanyaannya Kenapa Allah tidak menegur Petrus Tetapi Allah membiarkan Petrus Sampai harus menyangkal Dan sesudah itu Allah tahu bahwa Petrus itu Akan mati dengan keadaan yang demikian Nah ini semua Itu atas kehendak manusia Kita tahu bahwa Ketika Allah menciptakan manusia Allah memberikan kehendak bebas Bagi manusia Untuk manusia bergerak Dan melakukan segala aktivitas Nah kehendak bebas itulah Allah mau Saudara dan saya Terus terhubung dengannya Supaya Kita tidak keluar dari kehendak bebas kita Artinya kita tidak melakukan Apa-apa yang sesuai dengan keinginan kita Tapi kita akan melakukan segala sesuatu Kalau kita terus terhubung dengan Allah Kita terhubung dengan Yesus Kristus Maka kita akan melakukan Seperti apa yang Tuhan lakukan Nah oleh karena itu Pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan Kalau Allah mengetahui kehidupan saudara dan saya Dari awal sampai akhir Maka mari kita belajar Untuk memberikan hidup kita Sepenuhnya kepada Allah Artinya kita harus bergantung Beriman Hidup percaya kepadanya Sehingga Kehidupan saudara dan saya Tidak akan pernah Mengalami kehidupan Yang jauh dari Allah Tapi sebaliknya Kita akan memiliki Akhir kehidupan Yang menyenangkan hati Allah Artinya Kita dapat mempersembahkan Kehidupan Yang penuh dengan kemuliaan Hanya kepada Allah Nah oleh karena itu Pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan Berseralah terus kepada Yesus Berimanlah kepadanya Percayalah bahwa dia tahu Seluruh perjalanan hidup saudara dan saya Mari kita berjalan Seperti apa yang diinginkannya Saudara harus limpa firman Saudara harus suka akan firman Tuhan Engkau memberi hidupmu terus dibentuk Dan di dewasakan oleh Tuhan Sehingga hidup kita Saatnya nanti Kita akan mampu hidup Untuk menyenangkan hati Tuhan Dan kita akan memuliakan Tuhan Lewat hidup dan kehidupan kita Karena dia Allah yang tahu Tentang kehidupan Perjalanan saudara dan saya Dari awal sampai akhir Biarlah ia terus memberkati kita Yesus Kristus menolong saudara dan saya Lewat roh kudus Untuk kita dapat hidup Mempasrahkan hidup kita Hanya kepadanya Tuhan Yesus memberkati kita Mari kita berdoa Bapak terima kasih Firmanmu mengingatkan kami Kalau Perjalanan hidup kami Selama kami hidup di bumi Awal sampai akhir Sudah ada di dalam rancanganmu Bawa kami untuk terus hidup bergantung Bawa kami untuk hidup terus beriman kepadamu Sehingga jalan-jalan hidup kami Akan mengalami jalan-jalan hidup Yang dapat memuliakan Tuhan Lewat kehidupan kami setiap saat Inilah kami Tuhan dengan doa kami Kami rindu roh kudus menolong Dan memampukan kami Untuk melakukan firman Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Shalom Tuhan berkati kita semua